Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan dapur Bunda Zaza hari ini Bunda Zaza mau masak abon tongkol bumbu kare yang disingkat atau bure biar mudah mengingatnya bun pertama bahan yang disiapkan sini tongkol yang sudah saya goreng sebanyak satu kilo dan bumbu-bumbunya cabe bawang putih bawang merah kunyit jahe laos kemiri serai daun salam daun jeruk dan juga disini ada ketumbar merica bumbu-bubuk ya bumbu penyedap garam dan gula pertama-tama kita haluskan dulu ini tongkolnya menggunakan chopper atau bisa dengan ulekan dan bumbunya juga semua ini kita haluskan kecuali ini ya daun salam juga termasuk ini yang dihaluskan ketumbar ini dan juga merica untuk bumbu sudah saya haluskan menggunakan blender dan untuk tongkolnya saya haluskan menggunakan chopper pertama-tama kita oseng bumbu ini dulu ya kita masukkan bumbu yang panas ya masukkan daun salam kita kumis bumbu ini sampai harum ya harum dan berminyak setelah mengeluarkan minyak seperti ini mengeluarkan minyak dan harum kita masukkan dengan abonnya ya tongkol yang sudah dihaluskan tadi aduk-aduk kemudian kita masukkan ubu penyedap gula kita aduk-aduk terus kemudian kita masukkan garam sedikit saja ya karena tadi saya sudah rasa kalau tongkol ini terasa agak sedikit asin makanya mudah-mudah kalau semuanya kalau saat membeli tongkol sebaiknya dirasa dulu ya asin atau tidak kita aduk-aduk terus sampai abon ini mengering biar tahan lama ya bunda-bunda oh iya bunda-bunda semua tujuan saya menggoreng tongkol tadi agar abonnya tidak terlalu amis yang ini menandakan bahwa abon tersebut telah matang kemudian kita cek asa udah pas kalau saya sih sudah pas tapi kalau bunda-bunda ingin lebih manis lagi boleh ditambahkan sedikit gula kita matikan kompor kemudian siap disajikan terima kasih bunda-bunda jangan lupa like comment share dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati